Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Saya akan berbagi cerita Mengenai mencari judul yang tepat Untuk skripsi kami Biasanya nih, kita mencari judul itu Bingung ya, karena Kalau bikin judul seperti ini Bakalan gimana, terus yang bikin judul ini Bikinnya gimana nanti Ada judul ya, namun Dalam pembuatan perencangan Di proyeknya, bingung Biasanya seperti itu Terus, ada lagi nih Judulnya yang dianggap kita bagus Kita lajuin ke dosen Nah, ke dosen ini udah banyak digunakan Sama orang ya Terus, proyeknya juga ini simple Katanya, terus udah Apa ya, udah umum Lalu-lalu murah di setiap kualitas Bahkan di google juga ada Di youtube juga udah banyak Bagaimana sih caranya membuat judul skripsi Yang mudah dalam Pengerjaannya Terus, dapat diaksesnya juga Nah, yang pertama adalah Bukan di dulu, tapi kita harus mencari Apa sih yang belum ada Di daerah kita Atau Alat apa yang bisa digunakan Oleh orang banyak Namun, alat itu sangat Minum atau tidak ada di pasaran Dijual Nah, seperti itu Kemudian, kita harus Mekirkan fungsi Fungsi alat itu Kemudian, manfaatnya seperti apa Jadi, alat yang kita buat itu harus memiliki fungsi dan manfaat untuk orang banyak Ya, diantaranya Banyak bedanya yang kita membuat judul skripsi Namun, untuk pengembangan dalam Apa ya Dalam keserian itu sudah banyak Sudah dibuat sama orang Nah, itu bisa menyebutkan kita Karena dosen itu lebih update ya Daripada kita Jadi, kita harus bisa memikirkan Alat yang tadi kita pun jalan ke judul Nah, kita juga bisa Berikutnya Berhalusinasi mengenali Berbagai alat ya Di antaranya Yang bisa bermanfaat Nah, itu Kemudian, berikutnya Kita harus bisa Menaksirkan bahan-bahannya Nah, kita harus bisa Memperhitungan, merincikan ya Dalam arti Kita bikin kotak terkecil Sebelum kita membuat Ya, nanti Pasti ada skena Nah, jadi alat kita itu harus Memakai bahan Yang ada di pasaran Atau di toko elektronik Nah, seperti itu Nah, kalau kita Buat proyek yang Alatnya susah nih Bisa dibuat toko online Maupun toko biasa Itu akan mempersulit Pekerjaan kita Nah, seperti itu Kemudian Referensi Usahakan ya Proyek kita itu Minimal Pada perbandingan Atau referensi Sama Hidu skripsi Atau positif orang lain Karena Kita itu Mau tidak mau Bakal ya Bakal copy paste Atau Melihat sedikit Atau mengembangkan Jadi tepatnya Kita bakal Tuga seperti orang lain Jadi kita Nggak perlu kerepotan Lalu ya Nggak perlu kerepotan Untuk Merancang dari Nah, jadi kita Bisa Menyerap Ilmu ini Mereka dari Google Dari Youtube Kita Kolaborasikan Dengan ponjir kita Nah, seperti itu Jadi Mempermudah Koding Pemkodingan Kodingan Segar Gimana Lalu ini Biasanya Seperti ini Bagaimana ini Proyek sudah jadi Namun Pemkodingan Bingung Nah, jangan Seperti itu Jadi Kita itu Banyak cara Rancangannya Kita dibikin Bingung Jadi Kita bisa Melahirkan Proyek Yang Belum ada Nah, seperti itu Kalau kita Cari referensi di Google Youtube Itu Kita itu Pasti bakal Dibingungkan Soalnya Kita cari Di searching Ya Banyak Proyek orang lain Wah ini Kita ingin membuat Proyek tanaman pintar Jadi Sensor sungguh Semua Buat deteksi PH Air PH tanam Kemudian Ada Sekian Skala Memberi Kuku Kepada Tanaman Terus Memudahkan Artu Proyek Koding Nah Bingung itu Sudah ada Terus Yang Membuat Robot Untuk Mampai Lantai Terus Ada Robot Robot Untuk Itu Kalau kita Cari Itu Sudah 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 Jemuran Pintar Juga Yang Ketika Ada Hujan Bisa Otomatis Nah Itu Bisa Membingungkan Ya Karena Di Mindset Kita Bawasannya Daparan Waduh Ini Semua Judul Yang Kita Akan Buat Sudah Digunakan Oleh Ramai Nah Itu Selalu Sebenarnya Jadi Anda Sebelum Mencari Depensi Dari Internet Terlebih Dahulu Harus Membayangkan Memimaginasi Tancangan Seperti Apa Terus Skematik Seperti Apa Bahan Bahan Seperti Apa Jangan Kita Menggunakan Bahan Bahan Yang Sulit Dicari Di Toko Toko Nah Kemudian Ada Juga Pengkodingan Kita Harus Mendekati Banyak Referensi Dengan Google Dengan Itu Belakang Carinya Referensi Pasti Ada Kalau Misalkan Rencana Kita Ini Penggabungan Yang Mudah Seperti Itu Pengkodalan Projek Tersebut Jangan Terpaku Dalam Satu Hal Dalam Satu Projek Jadi Kita Harus Memikirkan Shareup Minimal Tiga Minimal Tiga Projek Nah Jadi Kita Misalkan Satu Projek Kita Tidak Diaksesi Dosen Ada Shareup Yang Kedua Dan Ketiga Yang Terus Seperti Itu Nanti Kalau Sudah Terbayangkan Semuanya Baru Kita Bikin Judul Tersebut Jadi Masalah Pemuatan Judul Nanti Kita Bakal Diarahkan Judul Dosen Misalkan Kita Membuat Modul Deteksi Gempa Bumi Menggunakan Monitoring Iod Atau Menggunakan Monitoring Bluetooth Nah Seperti Itu Kita Bikin Judul Sebut Karena Kita Sudah Membayangkan Tadi Ya Project Dan Pembuatan Naskah Seperti Seperti Apa Kemudian Kolaborasikan Dengan Bahan Bahan Sudah Ada Materi Matri Sudah Ya Di Internet Nah Kita Barulah Bikin Judul Sebut Kita Anjungin Dosen Kalau Misalkan Di AXS Seri Kita Bila Kalau Tidak Masih Ada Dua Lagi Atau Empat Lagi Kita Bikin Imajinasi Yang Berikut Jadi Kita Tidak Boleh Satu Judul Atau Satu Poedik Jangan Nanti Kita Akan Kebingungan Sebelum Mendekati Skripsi Kita Nah Oke Seperti Itu Gambaran Sederhana Yang Mengenai Judul Skripsi Teknik Rekorduga Oke Kalau Ada Pertanyaan Bisa Sertakan Di Kolom Komentar Kalau Misalkan Ada Yang Kebingungan Jadi Judul Boleh Referensi Nanti Saya Inbook Atau Lewat Facebook Ya Bisa Temankan Lalu Inbook Atau Lewat Email Seperti Nanti Barangkali Ada Beberapa Judul Yang Belum Digunakan Oleh Mahasiswa Fakultas Lain Nanti Saya Bantu Oke Terima kasih Salam Edukasi Apabila Anda Menyumpai Video Ini Klik Subscribe Dan Share Video Ini Ketepan Teman Anda Agar Kita Bisa Sama Sama Halus Bisudah Bareng Bareng Dan Jumu Itu Adalah Jembatan Kita Untuk Menjadi Lebih Bermanfaat Bye Jumur Bermanfaat bt Sedom Bermanfaat Bermanfaat Terima Ketepan només Hai Pipmini Terima kasih.